Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejar TV kali ini aku akan membagikan pelajaran ya Bagaimana caranya kita meng mengecilkan ya mengecilkan size dari sebuah video itu menjadi kecil tanpa mengurangi kualitas dari video tersebut Nah aku akan mencontohkan dulu pertama kita akan mencari videonya dulu jadi kita cari video gratisnya biasanya difiksa by jadi difiksa by itu banyak sekali gambar-gambar gratis Nah jadi sini bu kita buat kita cari yang videonya Nah kita cobalah misalnya ini ya 0,21 yang kecil-kecilnya yang yang paling besar kita melihat yang 44 44 kita download Nah setelah itu ada aplikasi yang namanya Hai ah ini biasanya dia enggak mau karena dia dari Vimeo berarti kita gunakan ini ya VPN biasanya kalau player dari Vimeo itu ini di di blok ya di blok sama Hai sama internet Indonesia kayaknya ya Nah ini piksa by kita unduh kita ambil yang paling besar Oke kita akan harus menyediakan yang namanya nih di bawah video dari download itu software namanya handbrake handbrake jadi namanya handbrake nah nih gambar nanas ada just jadi ini open source for the open source video transporter Nah jadi teman-teman semuanya tinggal klik aja dan tinggal di download ya Nah di download kola nah tinggal di download disini ada untuk Windows 7 8.1 10 64-bit sesuaikan dengan komputer teman-teman semuanya nah ini dia gampang banget ya Hai nih pokoknya pakai aplikasi ini gampang banget dan dia juga bagus ya kalau menurutku tuh dia bagus Nah kita tunggu downloadnya ini masih ada selama ya Hai karena menggunakan VPN jadi nggak lama apalagi VPN itu web VPN yang gratis jadi maklum ya kita tunggu sebentar lagi ini sekitar lima menit ya mau lima menit lama lagi ya sama juga ya Bagaimana kalau kita hai 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 kita of karena judul ya Hai Open recorder nah jadi teman-teman semuanya ini dia file-nya 42 MB ya harus ingat file-nya ada 42 MB ya Nah ini kita lihat kita Open foldernya dimana disini di mountain Oke nah ini file-nya 42 MB nah yang tadi yang handbrake ini silakan teman-teman download ya abis teman-teman download teman-teman install cara penginstalannya itu gampang nggak pakai ribet tinggal klik dua kali nanti dia muncul yes atau no kemudian ikutin arahannya lagi klik next 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 sampai selesai dan kita akan buka aplikasinya dia sudah jadi seperti ini nanti nah ini dia handbrake nah jadi kita buka handbrake jadi tergantung dari apa ya kalau misalnya komputer teman-teman bagus ya graphic cardnya bagus dia bakalan bagus jadi kalau misalnya jelek kadang dia buruk juga ya tapi kualitasnya lumayan bagus lah kita cari yang tadi ini tadi di download kemudian di video itu dan namanya tadi apa ya lupa namanya mountain ya ah bukan Oh iya namanya mountain ya mountain kita lihat klik 6 properties dan ini 42,6 jadi file-nya sebesar ini dan kita kualitasnya belum kita lihat ya kita open nah jadi seperti ini ya bagus ya bagus ya Nah kita akan kecilin nah ini please white di scanning dulu ini bisa banyak loh nanti kalau udah banyak nanti teman-teman tinggal add aja ke kue ini nah jadi tinggal start aja misalnya mau tidur itu kan ada video yang mau dikecilin itu sebanyak seribu gitu kan tinggal tidur aja nanti nah ini bagian sudah masuk dia ini damai insennya ini filter ini video ini audio nah video ini kita bakalan turunin dia jadi kita turunin akwa konstan quality-nya ini kita turunin kita turunin menjadi 31 ya semakin rendah dia semakin ini kecil kalau nggak salah seperti itu kita coba aja lagi start encode ya you must first set destination nah jadi dia bilang seperti itu artinya kita harus meletakkan dimana ini filenya mau diletakkan gitu kan misalnya kita letakkan di D ya nah disini ini eh ah 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 misalnya eh adi disinilah ah 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 ya oke siap open kita seti sini ya dan baru kita start encode apakah dia berkurang setelah di press dan selain aplikasi ini ada aplikasi lain yang memang untuk ngepress tuh video itu sampai misalnya satu giga itu bisa di kompres menjadi satu MB artinya dimasukkan kedalam kayak lari itu tapi kalau kita ekstrak dia bakalan balik lagi nah ada kalau salah aplikasi seperti tetapi tapi nanti ya yang ini handbrake dulu nah sesudah itu sesudah itu sesudah selesai oke sudah selesai Hai nah kita lihat ya open source open source tadi kita ah 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 nah disini nah kita lihat klik kanan dan ini dia sudah jadi 1,9 tadi file aslinya itu 40-an MB ya sekarang sudah menjadi 1,9 dan bagaimana dengan kualitasnya kita lihat nah kualitasnya sama ceh jadi kualitasnya sama audio sama namun saiznya yang berkurang jadi untuk memakai handbrake ini memang bagus ya menurutku rekomendasi ya daripada kita itu membuat terlalu besar file-file yang mau di-upload gitu ketika YouTube kan ada baiknya bagusnya dikompres dulu Oke teman-teman semua sampai itu lagi kemudian terima kasih